Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembersah sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa melaporkan adanya santri yang terkonfirmasi positif COVID-19. Satgas penanganan COVID-19 tempat mengantisipasi penyebaran virus dengan melaksanakan tes COVID-19 dan isolasi mandiri. Kasus santri terkonfirmasi positif COVID-19 ditemukan di salah satu pondok pesantren terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Ponpes Kerapia di Kabupaten Bantul. Tercatat 195 orang santri dan pengasuh pondok pesantren positif COVID-19. Pemerintah setempat pun menanggapi serius kasus ini dengan mengisolasi areal Ponpes dan memantau penerapan protokol kesehatan ketat di area Ponpes. Seluruh santri dan pengasuh pondok pes Kerapia yang menjalani isolasi mendapatkan suplai kebutuhan sehari-hari dari pemerintah Kabupaten Bantul melalui pemerintah desa Panggung Harjo. Sementara itu di Sukabumi Jawa Barat dari hasil tes PCR yang dilakukan ditemukan 212 santri sekolah Albayan Cibadak terkonfirmasi positif COVID-19. Kini para siswa tersebut menjalani isolasi mandiri di lingkungan sekolah sedangkan siswa yang negatif dipulangkan ke orang tua mereka. Satkes COVID-19 Kabupaten Sukabumi melakukan tes PCR kedua bagi para santri yang terkonfirmasi negatif. Hal ini dilakukan guna memastikan para siswa di Ponpes Albayan bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Yang lebih paham masyarakat masuknya si siapa ini Bapak yang punya puas apa di sini Pak? Siapa ini Bapak yang punya puas apa di sini Pak? Jadi orang puas. Terima kasih.